pokoknya kalian harus coba dan buktikan guys karena ini settingannya benar-benar mantul guys ya kita langsung setting saja kalian ke menu sistem dan kalian disini ke restore pp-spp ya kalian ubah dulu ke pengaturan awal kalian centang ketiganya lalu pilih ok ya teman-teman nah ngomong-ngomong disini saya memakai versi yang terbaru bisa juga kalian pakai settingan ini di versi sebelum-sebelumnya teman-teman dan di versi lainnya Oke kita mulai di monografi di monografis ini kalian sama kamu lihat nah jarang dari selesai ini kelompi dua kali psp dan kalian disini fullscreen nya pastikan tercantang kayak gini display white dan efeknya kalian klik dan kalian pastikan stretch-nya dan disini di bagian ignore kamera centang juga tapi kalian jangan centang di bagian integrer ini ya integrer kalian jangan cita kosokan karena akan mengecil gitu layarnya kalau sudah kalian klik back nah seperti ini nah untuk frame skipping kalian ubah kedua ya teman-teman jangan lupa dan frame skipping tipenya kalian pilih yang percent of PS auto frame skipnya ini pentingnya cuy kalian harus centang kayak gini dan alternative speednya kalian seribu kayak gini ya seribu kan lalu pilih Oke dan alternative speed2 nya kalian unlimited kan ya dengan cara nol seperti ini ya dan kalian klik Oke juga dan kebawahnya kalian skip buffer efek kalian jangan centang lewati ya karena ini dapat menyebabkan gamenya itu blank dan lain-lain pokoknya tidak ya tidak efektif ya kalau kalian mau centang ini yang bagus ini skip gpu rebex ya teman-teman kalian centang lewati texture kalian centang ya kalian ingat-ingat saja supply atau bezernya kalian pilih ke low ya atau rendah nah seperti ini dan kalian buffer grafiknya kalau masih no buffer ya atau up to 1 kalian ubah ke up to 2 teman-teman dan pastikan hardware transfer dan software segini nya kalian tercantang kayak gini dan kalian kebawah lagi ya kalian tiap-tiap kalian lihat-lihat ya settingannya sama kan dan kalian jangan lupa anusotropic nya kalian 16 kali ya karena masih banyak mungkin settingan kalian yang belum 16 kali ya seperti ini texture filtering pilih auto dan kalian kebawah lagi nah dan kalian ubah sama kan ya lower resolusinya akan ubah balance ya atau seimbang kalau bahasa Indonesia nah seperti ini ini untuk new graphics dan di menu controls kalian cukup disini edit touch kontrol layar dia bisa kalian ubah seperti ini ya layarnya atau kontrolnya ya teman-teman seperti ini nah ini sudah sangat bagus sekali untuk semua game pipi SSP ya ini cocok banget sudah gua memainkan ya dan kalian bisa klik back disini audionya kalian ubah yang tadinya 10 ke-8 yang pertama ini kalian klik OK dan untuk kebawahnya yang River volume kalian ubah ke-8 juga kayak gini teman-teman untuk bluetooth friendly buffer nya kalian enggak usah centang ya kosongkan saja ke kalian networking dan toolsnya lewati saja dan di bagian sistem ini pentingnya cuy kalian di bagian fast memory ini tercentang ya pastikan berikut ignore bad memory aksesnya lalu air timing metodenya kalian ubah ke yang paling bawah ini simulat UMD device dan kebawahnya juga ada yang harus kalian ubah lagi yaitu di bagian ini ya ini budget sekalian centang dan di bagian ini di format ini kalian ubah ke yang paling bawah ya teman-teman nah ini sudah selesai nah kalau sudah kalian klik back jangan kalian tinggalkan aplikasinya supaya itu settingannya tersimpan ya teman-teman kalian klik back seperti ini ayo guys coba dan buktikan ya teman-teman dan kalau ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah jangan lupa like juga video ini subscribe bagi yang belum subscribe channel Indra CS yang baru ini teman-teman Oke terima kasih atas support